Ahmad Dhani ternyata tajir bukan main. Harta Ahmad Dhani bahkan tembus Rp190 miliar. Ahmad Dhani juga disebut sebagai anggota DPR Riterkaya dari kalangan artis. Melansir dari tribunjatim.com, kekayaan Ahmad Dhani tercatat mencapai Rp190.883.735.878, Rp190,8 miliar, menjadikannya artis dengan kekayaan terbesar di DPR Riperiode 2024. Di urutan kedua, ada primus justisio dari PAN yang memiliki kekayaan sebesar Rp112 miliar. Kekayaan Ahmad Dhani bahkan melampaui empat wakil ketua DPR terpilih, yaitu Sufmi Dasko Ahmad, Rp79,2 miliar, San Mustafa, Rp6,1 miliar, Adis Kadir, Rp11,1 miliar, dan Cucun Ahmad Syamsurijal, Rp22,1 miliar. Tak mengherankan, karena selain menjadi artis, Ahmad Dhani juga memiliki sejumlah usaha, termasuk bisnis karaoke keluarga yang tersebar di berbagai lokasi. Rincian kekayaan Ahmad Dhani Ahmad Dhani memiliki total kekayaan bersih sebesar Rp190.883.735.878, Rp190,8 miliar, dengan sebagian besar berasal dari aset properti berupa 9 unit tanah dan bangunan di Jakarta Selatan dan Bogor. Selain itu, ia juga memiliki 6 kendaraan, terdiri dari 4 mobil dan 2 sepeda motor. Selain properti dan kendaraan, Dhani memiliki kas dan setara kas sebesar Rp3.474.989.859, Rp3,4 miliar. Meskipun kekayaannya secara keseluruhan mencapai Rp193.374.989.859, Rp193.3 miliar. Utangnya sebesar Rp2.491.253.981, Rp2,4 miliar. Mengurangi total kekayaan bersihnya menjadi Rp190.883.735.878, Melansir dari kompas.com, Ahmad Dhani berjanji tak akan meninggalkan kehidupannya sebagai musikus setelah dilantik sebagai anggota DPR RI terpilih dari fraksi Partai Gerindra. Masih tetap manggung, DPR-nya kan siang, manggungnya malam, ujar dia berseloroh, selasa, tanggal 1 Oktober tahun 2024. Ditemui di kediamannya sebelum menghadiri pelantikan, Dhani juga mengeklaim akan terjadi perubahan besar dalam industri musik Indonesia dalam beberapa tahun mendatang. Yang nomor satu saya ingin memperjuangkan industri musik. Kalau sudah, beres, baru memperjuangkan yang lain, ujar Dhani. Membenahi industri musik, nomor satu, tujuan utama. Bukannya tidak memperjuangkan yang lain, yepe yang menjadi kor saya kan musik, ucapnya. Namun demikian, ia enggan menjelaskan maupun membocorkan sedikit mengenai perjuangannya nanti, apakah berkaitan dengan revisi UU Hak Cipta yang kerap dikritiknya, atau sisi lainnya. Semuanya pokoknya nanti, akan ada perubahan besar nanti, dalam industri musik, kata politikus Gerindra. Pokoknya nanti akan simultan esli, simultan, industri musik akan dikelola menteri, anggota DPR, dan semuanya akan simultan, ujar Dhani. Meski ingin memperjuangkan industri musik, Dhani mengaku siap ditempatkan partainya di komisi berapapun di DPR nanti.